Hewan ternak kambing di Situbondo, Jawa Timur memakan sampah plastik. Hewan itu dilepasliarkan oleh pemiliknya di area pesisir pantai hingga mencari makan di tumpukan sampah rumah tangga. Petugas Dinas Peternakan Setempat meminta pemiliknya tidak menjual kambing tersebut untuk kurban idul adha karena dagingnya tidak sehat. Hewan ternak kambing dilepasliarkan di area pesisir pantai Panarukan, Kabupaten Situbondo. Di lokasi ini, kambing mencari makan setiap harinya ditumpukan sampah limbah rumah tangga. Kambing terlihat lahap memakan berbagai jenis sampah. Bahkan kambing memakan sampah plastik yang tidak bisa dicernak. Sudah lama kambing di sini? Iya. Pengawas bibit ternak pada Dinas Peternakan dan Kelautan Kabupaten Situbondo menghimbau peternak untuk memberikan pakan kambing dengan dedaunan atau rumput. Karena hewan ternak pemakan sampah berpotensi mengalami penyakit penyumbatan pencernaan akibat masuknya sampah plastik ke sistem pencernaan. Selain itu, daging kambing juga tidak sehat untuk dikonsumsi. Biasanya ternak luminesia yang makan di tempat sampah itu beresiko memakan plastik-plastik. Jadi memakan benda-benda yang tidak bisa dihancurkan di dalam perut. Sehingga berpotensi nantinya terjadi penyumbatan pada saluran pencernaan. Dan ini peternak juga harus hati-hati. Sebaiknya ternak jangan sampai dilepas dan makan di tempat pembuangan sampah. Pemberita menghimbau kepada masyarakat yang ingin berkurban pada idul adha untuk tidak membeli hewan yang memakan sampah. Dwi Rendra, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Selamat menikmati.